Intro Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Skyhike. Skyhike diproduksi oleh Disney Pictures pada tahun 2005 lalu. Dengan genre komedi superhero. Film ini disutradarai oleh Mike Michel serta ditulis oleh Paul Hernandez, Robert Sculley, dan Mark McCorkle. Film ini pun berdurasi 102 menit dan mendapat rating 6,2 dari 10 versi IMDB. Skyhike menceritakan tentang kisah Will Stronghold, seorang putra tunggal dari dua pahlawan super terhebat di dunia. Dia masuk SMA pahlawan super tempat dulu orang tuanya bersekolah. Namun tidak seperti anak lainnya, sampai saat ini nih, Will belum terlihat memiliki kekuatan dari tubuhnya. Dan saat ia mulai terlihat menunjukkan kekuatan, masalah pun terjadi di sekolahnya. Kayak apa nih masalah yang bakal dihadapin Will? Terus gimana ya kira-kira kekuatan anak dari pahlawan terkuat ini? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasa lagi deh, langsung aja yuk movie Rastis ceritain. Di dunia yang penuh dengan superhero, ada dua pahlawan yang sangat menonjol di antara yang lain. Ia adalah Commander dan Jetstream. Commander memiliki kekuatan super yang membuat dirinya sangatlah kuat, sehingga tidak bisa dihancurkan. Sedangkan Jetstream memiliki kekuatan super terbang yang sangat cepat. Di balik kekuatan super dari pasangan suami istri ini, mereka hidup damai sebagai Steve Stronghold dan Josie Stronghold. Serta memiliki pekerjaan sebagai agen perumahan. Dan kapanpun tugas memanggil, mereka akan segera datang. Saat ini mereka berdua memiliki satu-satunya anak pria bernama Will Stronghold. Ia memiliki tanggung jawab yang besar, sama seperti kedua orang tuanya, bahwa suatu hari ia harus bisa menyelamatkan orang-orang. Tapi setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Nah terus, masalah Will yaitu ia belum mendapatkan kekuatannya. Hari ini adalah hari pertama Will bersekolah di SMA Superhero. Ayahnya bangga dengan Will. Tapi Will masih menutupi masalah miliknya kepada kedua orang tuanya. Namun Steve percaya kalau Will bakal bisa menyelamatin orang-orang kayak ayah dan ibunya. Kemudian datang seorang wanita bernama Laila. Ia adalah tetangga dan teman dari kecil Will yang sering membantu keluarga mereka. Laila juga udah tahu kalau ayah dan ibu Will adalah pahlawan terhebat. Kekuatan Laila yaitu bisa mengendalikan tumbuhan. Pagi ini Steve mendapat kabar dari wali kota bahwa ada masalah besar yang sedang terjadi di tengah kota. Yang mana ada sebuah robot raksasa di sana. Tapi cuma sekali pukul, robot itu langsung hancur. Terus komender mengambil mata robot itu untuk dijadikannya souvenir. Will dan Laila berangkat menaiki bis Skyhike. Sopir bis tersebut bernama Ron Wilson. Setelah semua murid dijemput, sekarang Ron akan mengemudikannya langsung menuju Skyhike. Bis itu pun melewati jalan yang belum selesai, memasangkan sabuk pegangan ke penumpang, lalu kemudian terbang. Ini adalah Skyhike, sekolah melayang dengan tenaga antigravitasi dan bergerak untuk menghindari dari para penjahat. Semua murid baru disambut di sekolah tersebut, tapi ada juga orang yang bikin masalah ke murid baru, kayak Speed sama Lash. Ketua OSIS juga menyambut mereka, ia bernama Gwen Grayson. Nah si Will kayaknya tertarik nih sama dia. Mereka dibawa ke ruang uji tes kekuatan, terus sebelum menunjukkan kekuatan, mereka diberi sambutan oleh kepala sekolah. Nah jadi di Skyhike memiliki dua tipe penempatan kekuatan, yaitu akan menjadi pahlawan atau pendamping pahlawan. Satu persatu dari mereka akan maju dan menunjukkan kekuatannya di depan Sonic Boom, serta anak-anak lainnya. Kemudian, Larry lah yang maju pertama. Selanjutnya adalah Zack, tapi tidak ada yang terjadi padanya, dan semua mulai menunjukkan kekuatan. Namun pas giliran Layla, ia beralasan tidak ingin mengeluarkan kekuatannya, kecuali dalam keadaan darurat. Kayaknya dia pengen ngejaga perasaan Will nih yang belum dapet kekuatannya. Layla juga menganggap kalau sistem ini buruk, membedakan murid dari kekuatan supernya. Belle makan siang berbunyi. Will, Layla, Zack, Parpergel, dan Ethan pergi ke kantin. Di sana Will mengetahui seseorang bernama Warren Peace, yang benci pada ayahnya dan melampiaskannya ke Will. Ia juga bertemu dengan Gwen yang mengajaknya makan bersama dan dua orang pengganggu Speed dan Lash. Mereka kembali ke uji tes kekuatan. Semua murid pun terkejut saat mengetahui bahwa Will tidak memiliki kekuatan super. Will kembali pulang ke rumah. Ia ingin membicarakan masalah yang terjadi padanya di sekolah hari ini. Terus untuk membicarakan itu semua, sang ayah mengajaknya ke ruang rahasia. Di dalam sana, ia menunjukkan kepada Will hasil dari pertarungan hebat yang sudah dimenangkan olehnya. Dan salah satunya adalah senjata dot bayi milik Royal Pain. Nah, karena udah ditunjukin itu semua, gak mungkin dong Will ngerusak suasana seneng ayahnya. Jadi, ia lebih memilih untuk menyebunyikannya kembali. Dari tempat yang lain, dua orang penjahat sedang memantau mereka melalui mata robot raksasa yang komender kalahkan sebelumnya. Kemudian, Layla nemenin Will yang sedang meratapi nasibnya. Keesokan pagi, mereka kembali bersekolah. Nah, anak-anak yang kekuatannya biasa aja masuk ke kelas pendamping superhero. Jadi, di sana mereka diajarkan bagaimana cara menjadi pendamping superhero nantinya. Hari-hari terus berjalan seperti biasa, sampai suatu malam saat para pendamping sedang belajar kelompok di rumah Will, Will mengakui semua yang terjadi padanya langsung di hadapan Steve. Awalnya, sang ayah ngepercaya dan menyalahkan boomer si guru olahraga. Tapi semua itu emang bener adanya, bahwa Will belum mendapatkan kekuatan super. Di sini, Steve masih percaya kalau nanti Will bakal mendapatkan kekuatan. Terus, Will juga tetap ngebanggain status dia sebagai pendamping. Dan teman-temannya merasa terkesan dengan pengakuan Will kepada ayahnya. Steve merasa kecewa dengan yang terjadi pada anaknya. Namun, tidak untuk Josie. Ia malah menyemangati Steve dan menganggap bahwa mereka adalah keluarga trio Stronghold terhebat yang ada di dunia. Will dan yang lainnya kembali bersekolah. Tapi saat istirahat makan siang, dia digangguin. Yang mana bikin salah paham dan bermasalah dengan Warren Peace. Hingga Warren melempar bola api ke arah Will dan membakar kantin. Will terpojok, ditambah teman-temannya dihina oleh Warren. Dan disitulah kekuatan Will bangkit. Pertengkaran mereka sudah sampai ke kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah turun langsung untuk melerai dan menghukum mereka berdua. Will pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Steve juga sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Apalagi kekuatan mereka berdua sama tuh. Penjahat masih memantau mereka. Melihat perkembangan keluarga Stronghold dan berencana akan menyerang mereka. Will yang menjadi seorang pendamping membuat sejarah baru. Juga berhasil membuktikan bahwa pendamping memiliki kekuatan yang sangat hebat. Karena kekuatan yang dimiliki Will, ia pun harus pindah ke kelas pahlawan. Dan di kelas tersebut, ia berpasangan dengan Gwen untuk mengerjakan praktek. Nah, kekuatan Gwen adalah teknopat. Yaitu, ia bisa mengontrol teknologi dengan pikirannya. Selesai kelas, Will membuat janji untuk pergi bersama Laila malam ini. Ia juga membuat tantangan untuk Speed dan Les dari permainan menyelamatkan warga. Dengan kesepakatan yang sudah mereka setujui. Speed dan Les menjadi penjahat. Sedangkan Will akan berpasangan dengan Warren dalam menjadi pahlawan. Untuk mengalahkan para penjahat dan menyelamatkan warga kota. Kemudian, permainan pun dimulai. Dalam permainan tersebut, Will berhasil mengikat Les di tiang. Saat ia ingin menyelamatkan warga, Will melihat Warren hampir kehabisan oksigen karena diputirin sama Speed. Jadi, ia menyelamatkan Warren dulu dan melemparnya ke warga untuk diselamatkan. Sekali lagi, Will membuat sejarah baru. Ia adalah anak baru pertama yang bisa memenangkan permainan menyelamatkan warga. Malam ini, Will pulang dan makan malam bersama keluarganya. Di sana juga ada Gwen yang mengundang Josie dan Steve sebagai guest star di acara Reuni Sky High. Nah, Will lupa nih kalau malam ini dia yang udah bikin janji ke Laila buat makan malam. Tapi malah dia sendiri yang gak dateng. Padahal Laila udah nungguin sampai tutup restorannya. Kesokan paginya, Will dan Laila kembali ke sekolah. Will ngasih tahu Laila bahwa Gwen mengajaknya ke pesta Reuni. Pun sebaliknya, Laila bilang kalau Warren mengajaknya ke sana juga. Kemudian, Gwen kebingungan dengan tempat rapat yang belum ketemu buat nanti malam. Terus dengan inisiatifnya, Will pun menawarkan rumahnya sebagai tempat rapat. Tapi, yang terjadi adalah bukannya rapat, temen-temennya Gwen malah ngadein pesta di rumahnya Will. Terus, dari perilaku yang ditunjukkan, kayaknya Gwen mau misahin Will dari temen-temennya nih. Gwen juga gak mau tuh Laila atau yang lainnya diundang ke rumah Will. Nah, kesalahan terbesar Will adalah membawa Gwen ke ruang rahasia keluarganya. Di luar, Laila tahu kalau ada pesta di rumah Will. Saat ia masuk ke sana, Laila cuma dapat makian dari Gwen. Lalu, sebagai temen, Will gak terima tuh Gwen berkata kasar ke Laila. Jadi, dia gak mau lagi pergi sama Gwen. Kebetulan, ayah dan ibunya Will udah balik. Kemudian, pesta dibubarkan. Setelah mendapatkan teguran, Will pun bilang kalau dia tidak mau datang ke Reuni. Dengan perasaan yang panik, Will menelpon Laila dan membuat pesan suara untuk bertemu dengannya di tempat biasa malam ini. Di kafe itu, Will bertemu dengan Warren yang mengatakan bahwa Laila sangat mencintai Will. Tapi, setelah kejadian barusan, Will gak yakin nih kalau Laila masih punya perasaan yang sama buat dia. Malam pesta dan saus sudah dimulai. Zack dan yang lainnya sudah tiba di sana. Termasuk Laila dan Warren. Terima kasih banyak. Di skyhike saat pesta sedang berlangsung, Gwen memberi sambutan dengan menunjukkan jati diri sesungguhnya. Bahwa ternyata, ia adalah Royal Pain, musuh masa lalu Commander dan Jetstream. Bener aja nih apa yang ditakutin sama Will. Commander dan Jetstream terkena tembakan senjata dan mengubah dirinya menjadi seorang bayi imut yang ngegemesin. Bukan cuma mereka, tapi para guru juga diubah menjadi bayi. Pintu keluar dijaga dan ditutup oleh para penjahat yang selama ini menyamar menjadi murid di sana. Kayak Les, Speed dan juga Penny. Beruntung, Warren dan yang lainnya masih bisa untuk kabur lewat ventilasi udara. Dengan bantuan dan tumpangan dari Ron, Will datang di waktu yang tepat. Ia juga meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuatnya. Tapi sekarang bukan waktunya ngomong mulu. Will akan melawan Royal Pain. Layla melawan Penny, Warren melawan Speed, dan Ethan melawan Lash. Dari ruang pesta, Royal Pain sudah mengubah orang-orang di sana menjadi bayi dan memasukkannya ke bis sekolah. Nah ternyata, Royal Pain adalah Suteni, yaitu teman seangkatan Steve dulu di Skyhike. Kenapa dia jadi muda? Soalnya dulu dia pernah kena tembakan dari Dot juga dan memulai kehidupannya dari bayi lagi. Dia pun ingin menderikan Akademi Penjahat Super dan menjadikan para pahlawan super itu sebagai musuh mereka. Sekarang rencana Royal Pain membuahkan hasil. Ia juga mensabotase alat antigravitasi sekolah dan ingin mengacurkan Skyhike. Waktu yang mereka punya hanya 10 menit untuk mencegah terjatuhnya sekolah. Will melakukan pertarungan yang sengit melawan Royal Pain. Harusnya sih Will bisa menang, tapi karena meleng, ia terpukul dan jatuh dari sekolah. Tapi dari situ kekuatan yang dimiliki ibunya bangkit, yaitu Will bisa terbang. Royal Pain kalah dengan satu pukulan Will, tapi saat itu juga Skyhike terjatuh. Magenta dengan wujud marmutnya berhasil memotong kabel yang tepat. Juga dengan bantuan Will, sekolah mereka tidak jatuh dan kembali melayang. Royal Pain dan Stitch berhasil dikalahkan oleh Will dan yang lainnya. Kemudian dengan bantuan guru Saint, semua bayi kembali ke wujud aslinya. Dan senjata tersebut pun langsung dimusnahkan. Nah kemudian, penghargaan yang sebenarnya diberikan untuk para hero support yang berhasil menyelamatkan Skyhike. Saat ini pun Royal Pain dan para penjahat sudah mendapat ganjarannya. Kemudian film pun selesai. Wah menarik juga ya lur ceritanya. Dan ngomong-ngomong, Gwen juga memerankan karakter Huntress di film Burst of Prey yang sebelumnya kita ceritain juga loh. Dan gak berubah cantiknya. Terus ada sedikit janggal nih di late film ini. Scene waktu pesta dansa kan banyak ya orang yang punya kekuatan super. Terus kenapa gak dipukulin rame-rame aja ya? Dari film ini kita bisa ngedapat sedikit pelajaran nih. Yaitu kalau kamu benci sama seseorang, jangan terlalu benci kepadanya. Karena bisa aja, nanti dia yang akan memberi pertolongan buat kamu. Dan kalau kamu mempercayai orang lain, jangan memberikan semua rahasiamu padanya. Karena saat kalian bertengkar, itu akan menjadi senjata untuk melukai dirimu sendiri. Beuh, mantep kan? Movie Rastis memberi skor 7 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau lah buat kamu nikmatin. Menurut kalian yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah ya gimana kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik saran atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax